Kartu Jakarta Pintar memang telah didistribusikan, namun aksi curang juga sudah mulai bermunculan demi mendapatkan dana bantuan. Akankah kebijakan ini berjalan efektif? Berikut laporan khas redaksi. Awal bulan ini Kartu Jakarta Pintar resmi dibagikan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendistribusikannya langsung ke beberapa sekolah. Program ini menyasar sekitar 6.000 lebih siswa SMA dan SMK sejakarta, baik negeri maupun swasta yang terbukti tidak mampu. Kartu yang berfungsi seperti kartu ATM ini akan mendapat kucuran sebesar Rp240.000 per bulan. Dananya diambil dari dana rawan putus sekolah atau RPS masing-masing suku dinas pendidikan di wilayah DKI Jakarta. Para siswa pemegang kartu bisa mengambil jatah mereka di mesin ATM Bank DKI. Terobosan Jokowi ini langsung disambut baik para siswa dan orang tuanya yang selama ini merasakan beratnya beban biaya sekolah. Kalau menurut saya sangat efektif, lebih efisien. Jangan main pakai-pakai aja, kan disitu ada aturannya juga kan memakai. Yang penting itu aja sih, yang penting asal jangan disalah penggunaannya aja. Misalnya kan takutnya masyarakat kan kalau ininya digunakan untuk hal-hal yang lain gitu. Padahal kan kebutuhannya untuk kebutuhan sekolah. Rencananya tahun depan Kartu Jakarta Pintar untuk siswa SMP dan SD akan menyusul dengan besaran bantuan Rp210.000 untuk siswa SMP dan Rp180.000 untuk siswa SD. Namun di tengah peluncuran berbagai program dana bantuan di ibu kota, muncul pula berbagai upaya curang. Ribuan kakak yang sudah pindah dari ibu kota tidak mau rugi kehilangan berbagai fasilitas khusus yang baru diluncurkan ini. Mereka berusaha mempertahankan identitas Jakartanya dengan berbagai cara, demi bisa ikut menikmati berbagai program bantuan pemerintah. Gubernur DKI Jakarta pun akan segera mengambil sikap agar program bantuan yang diluncurkan dijamin tepat sasaran. Ya nanti di inilah, mulai seperti itu mulai disaring, mulai di screening, mulai diseleksi ya. Memang pasti ada, koreksi-koreksi pasti ada. Pak Jokowi menangkapi itu seperti yang? Ya harus di koreksi. Tetapi juga ada yang masih senang pegang KTP DKI, ya kan memang kecintaan mereka terhadap Jakarta. Kalau sudah begini, pertanyaan besar muncul. Di tengah potensi kecurangan seperti ini, akankah kebijakan baru Jokowi ini berjalan efektif? Yaitu yang pertama, spirit dan moralnya ini diserap dengan baik atau tidak? Oleh warga, oleh pejabat, oleh pengelola sekolah, oleh RT, oleh RW. Perhatian dan pengawasan sepertinya menjadi kunci utama suksesnya pelaksanaan program bantuan pendidikan ini. Bila tidak, dana yang dikelontorkan melalui program Kartu Jakarta Pintar dipastikan menguap tak tentu arah. Buntutnya, masyarakat miskin Jakarta kembali merana, dicurangi oknum yang tidak bertanggung jawab. Di berikutan, Trans7.